Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membuat sebuah converter dari barang bekas seperti ini sambungan mic temen-temen ya ke soncar P8s nah ini ada sebuah kabel aux ya yang hanya mempunyai tiga pin temen-temen ya nah ini tiga pinnya untuk jack box nya nah ini untuk ujungnya itu warna merah temen-temen ini ya warna merah itu plus dan warna hitamnya itu ada di sini nah ini yang ketiga ya warna hitamnya dan warna hijaunya itu yang ditengah temen-temen ya tapi kita tidak memakai warna hijaunya kita akan potong saja langsung saja kita potong ya oke ingat untuk bagian plus nya warna merah untuk bagian min nya warna hitam nah selanjutnya kita membutuhkan sebuah colokan jack mic ya nah seperti ini ini saya dapatkan dari berbekas eh apa ya bekas ampli juga ada ya temen-temen ya pastinya ada ya temen-temen bekas amplifier dan juga bekas dpd player ya juga ada nah untuk bagian min nya ada di sini dengan ini hit sama temen-temen ya bagian min nya sama daun bagian plus nya ada di bawah sini nah yang dua buah ini adalah plus nya ya Hai Nah kita akan menyembungnya temen-temen ya Nah sudah jelas ya bagian plus minus nya sudah jelas kita membutuhkan sebuah wadah seperti ini ini dari bekas charger temen-temen ya dan sudah saya lubangi untuk bagian penutupnya seperti ini agar lebih mudah dan lebih simple ya teman-teman bisa membuatnya dari barang-barang bekas juga Nah setelah seperti itu sudah kita siapkan alat-alatnya kita membutuhkan sebuah kabel seperti ini nah ini sudah saya copot untuk bagian ujung kabelnya agak memanjang sehingga langsung saja kita akan solder ya Nah oke langsung saja kita solder bagian min nya temen-temen ya Oke sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel saya dan intinya tidak akan ketinggalan video-video terbaru dan menarik dari saya ya dan nyalakan juga loncengnya dan yang udah subscribe Terima kasih banyak Hai dan untuk bagian plusnya kita sambung dulu nah ini bagian bawahnya adalah bagian plusnya nah seperti ini teman-teman jadi mudah sekali ya nah ini rangkaian di bagian konektor dari jack mic-nya sudah tersambung sekarang tinggal kabelnya ini nah untuk bagian plusnya ada di sini ya untuk minnya di sini nah ini kabel atasnya juga minnya selanjutnya kita akan masukkan dulu untuk kabel aux-nya seperti ini nah oke kita masukkan oke sudah masuk seperti ini teman-teman ingat ya untuk kabel min plusnya ya yang saya jelaskan tadi nah oke jadi kita akan bakar dulu seperti ini agar mudah ya saat kita penyembungannya nanti oke jadi barang-barang bekas di sekitar kita itu masih bisa bermanfaat teman-teman jadi mohon jangan disesiakan ya barang-barang bekas elektronik seperti ini mending kita jadikan ide-ide kreatif seperti ini teman-teman yang sangat berguna ya tentunya nanti kita akan tes juga ya alat ini apakah berhasil atau tidak ini kita sambung ke plusnya ya plus ke plus dan min ke min-nya nah sekarang tinggal kita sambung untuk kabel min-nya teman-teman nah jadi rangkaiannya sangat mudah sekali ini rangkaiannya sudah selesai tinggal kita solder kita rapetkan lagi agar lebih mantap ya oke mohon maaf tidak terlalu fokus ya tapi sampai sini mungkin teman-teman sudah mengerti ya rangkaiannya nah oke sudah tersolder langsung saja kita rapikan dan soldernya kita potong yang agak terlalu panjang ya Nah kita potong dulu oke ini motongnya agak pendek kita solder lagi nah oke mungkin mungkin seperti ini teman-teman ya Nah setelah seperti ini langsung saja kita rapikan menggunakan isolasi agar tidak terjadi konslet ya Nah karena ini sangat rentan konslet teman-teman kita akan lakban dulu isolasi ya rapikan ya Oke jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman dan juga bagikan ke teman-teman kalian video ini agar teman-teman kalian juga tahu ya cara ini kita saling berbagi pengetahuan nah oke kita isolasi juga yang satunya lagi ya Oke mantap tinggal yang ini kita beri isolasi disini agar tidak mudah konslet ya atau kabelnya bergeser ya Nah oke lalu kita lipat seperti ini teman-teman nah saya akan modelkan atau jadikan seperti ini nah teguk seperti ini lalu akan saya masukkan ke sini ya kita tarik dulu kita tarik dulu pelan-pelan saja nah seperti ini lalu kita masukkan nah oke berhasil masuk teman-teman ya pas ya teman-teman ukurannya nah ini akan kita lem dulu ya lalu kita rapikan ya kita akan lem dulu sebentar saya cari lemnya dulu teman-teman nah jadi rangkaiannya sangat mudah sekali ya mudah sekali dipahami mungkin teman-teman sangat sangat atau sudah mengerti ya dengan rangkaiannya ini saya masukkan seperti ini dan akan kita lem disini ya nah oke kita lem dulu sedikit saja jangan sampai terlalu banyak ya yang penting udah kencang teman-teman udah rapet ya kita rapetkan yang setunya juga sama ya jika teman-teman mempunyai bautnya gak usah dilem ya tapi disini saya tidak mempunyai bautnya ya karena bagian luar sini nah sini ya itu biasanya mempunyai baut ya nah ini saya rasa sudah kuat ya langsung saja kita masukkan kita masukkan teman-teman seperti ini nah oke kita rapetkan lagi daripada kita beli mending kita buat sendiri teman-teman ya dan hasilnya juga sama teman-teman oke teman saya juga pernah beli yang seperti ini di toko online tapi hasilnya itu sama saja teman-teman ya sama saja dengan yang kita buat ini dan kualitasnya juga sama saja teman-teman mending kita buat sendiri ya daripada kita beli teman-teman hitung-hitung menghemat teman-teman nah kita lem di bagian sini agar tidak bisa ketarik ya nah jangan sampai ketarik bagian ini jadi kita lem ya oke ini saya rasa sudah mantap lanjut kita ini lemnya belum kering oke lanjut kita tes ya teman-teman kita tes pada songkar P8s ya nah semua merek songkar juga bisa teman-teman yang tidak mempunyai colokan mic dinamik ya oke kita siapkan eh songkarnya dulu nah ini songkarnya ya P8s ya tidak mempunyai colokan mic dinamik sekarang kita siapkan kabel-kabelnya atau micnya mic dinamiknya ya kita ambil dulu nah ini untuk mic dinamiknya sudah ada ya sekarang kita akan tes teman-teman nah ini udah kering ya kita nyalakan songkarnya nah ini kita celokkan ke kondenser 1 atau kondenser 2 nah disini terserah teman-teman kondenser 1 atau kondenser 2 itu sama saja ya sekarang kita pasang mic-nya nah kita masukkan ke kondenser yang kita buat tadi nah lalu sambungan ke hp-nya ya nah ini udah nyala ya ini live live 1 kita celokkan ke hp-nya nah oke sekarang kita akan sambung juga monitoring ya kita akan monitor menggunakan headset lalu kita coba oke udah masuk ya teman-teman ya kita dengarkan cik suan cik 1 2 cik suan cik cik 1 2 nah oke mantap sudah berhasil masuk teman-teman seperti ini suaranya jadi sama sekali gak ada noise teman-teman ya oke mantap sekali mungkin sampai disini saja video saya semoga bermanfaat jangan lupa tombol subscribe sampai jumpa di konten selanjutnya ya 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 nah ya 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 ya